Pemirsa setelah sempat surut pada Senin siang kemarin, banjir akibat luapan air Sungai Citarum yang mengepung kawasan Dayekolot kembali meninggi selasa pagi. Banjir terjadi pasca kawasan Bandung Raya diguyur hujan secara merata pada Senin sore hingga malam kemarin. Bahkan banjir kali ini cukup dalam dimanfaatkan oleh sejumlah anak-anak untuk dijadikan wahana berenang. Selasa pagi 9 Mei 2023 ribuan rumah di Desa Dayekolot, Kejamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung kembali dilanda banjir luapan air Sungai Citarum. Pasca kawasan Bandung Raya diguyur hujan secara merata pada Senin sore hingga malam hari 8 Mei 2023. Padahal banjir yang terjadi di kawasan ini sempat surut pada hari Senin siang 8 Mei 2023. Ketinggian muka air banjir kali ini berkisar antara 70 cm hingga 1,5 meter di titik terdalam yakni RW 04 Kampung Bojong Asi. Tak hanya pemukiman warga, fasilitas umum seperti kantor desa pun turut terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga kembali terhambat. Untuk keluar masuk perkampukan mereka harus menggunakan perahu kayu bandalam bekas hingga berjalan kaki untuk menerobos genangan air. Terhambat gak bu dengan adanya banjir ini? Iya, jadi kemarin juga gak sekolah. Kemarin juga gak sekolah? Iya. Kemarin padahal sempat surut sedikit bu? Iya, sempat surut sedikit. Terus naik lagi pas hujan. Kemarin hujan besar juga disini? Iya, sama hujan besar. Setiap hujan langsung kayak gini. Ini mah kayak air, apa ya? Kayak air kelompok airan. Si ulang terus ya? Iya. Bosan gak bu dengan kondisi seperti ini? Iya dong, bosan. Sementara itu kondisi banjir yang kembali meninggi dimanfaatkan sejumlah anak-anak di Kampung Bojong Asi untuk dijadikan wahana berenang. Meski rumahnya terendam banjir cukup dalam dan terpaksa harus libur dari kegiatan di sekolah, anak-anak ini masih bisa bermain dengan riang gembira bersama hanya dengan berenang di genangan air banjir. Banjir berenang misalnya? Iya, kalau banjir mah suka berenang gini. Seru kalau gimana ya? Seru, udah jadi kebisaan kita sehari-hari. Kalau sekolah gak berarti libur? Libur, kadang libur. Kalau tiap banjir gini berarti libur semua ya? Libur. Meski banjir dijadikan wahana berenang dan bermain untuk anak-anak, namun warga tetap berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang sering dilanda banjir dan melakukan upaya nyata dalam mengatasi persoalan banjir, terkhusus wilayah Dayakolot yang sudah terjadi sejak puluhan tahun silam lamanya.